Martulia Ministri Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru Hari ini kita juga bersuka cita bersyukur Bersama Bapak Marlene Lumban Gaul Dan Ibu Minar Nauli Simamora Atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan rumah tangga mereka Selamat merayakan hari ulang tahun perkawinan Tuhan Yesus memberkati Bapak Sosdara mari memulai aktivitas hidup kita di hari ini Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Untuk nafas hidup dan hari baru yang kau karniakan bagi kami di hari ini Kami mau mendasari seluruh aktivitas kami Dengan membaca dan merenungkan firmanmu Tuntunlah kami Kuasai kami dengan roh kudusmu Dan buat kami mengerti serta taat melakukan firmanmu Amin Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Tawarik 19 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Firman Tuhan berkata Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem Ketika itu Yehud bin Hanani pelihat itu Pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat 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 diam di Yerusalem Yang mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri Yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu Bila kamu memutuskan hukum Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan Bertindaklah dengan seksama karena berlaku curang Memihak ataupun menerima Suap tidak ada pada Tuhan Allah kita Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang Dari antara orang Lewi Dari antara para imam Dan dari antara para kepala puak Israel Untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan Dan dalam hal perselisihan Mereka berkedudukan di Yerusalem Yang memerintahkan mereka Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan Dengan setia dan dengan tulus hati Demikian Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu Oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota Dan ini perkara-perkara mengenai penumpahan darah Atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Hendaklah kamu memperingatkan mereka Supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan Sehingga murkanya menimpa kamu Dan rekan-rekanmu hendaklah kamu berbuat demikian Dan kamu tidak akan bersalah Dengan ini imam kepala Amaria Diangkat sebagai ketuamu Dalam segala perkara Ketuhanan dan sebanya bin Ismail Pemuka kaum Yehuda Dalam segala perkara kerajaan Sedang orang Lewi Akan melayani kamu sebagai pengatur Bertindaklah dengan tegas Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas Demikian firman Tuhan Ibu bapak sosdara kekasih Tuhan Bagian firman Tuhan ini menceritakan Tentang Raja Yosafat Yang mengangkat beberapa orang Dari antara orang Lewi Dari antara para imam Dan dari antara para kepala puak Israel Untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan Dan dalam hal perselesihan Tanya Yosafat berpesan kepada orang-orang Yang ia angkat sebagai hakim-hakim di Israel Bahwa tugas yang harus mereka lakukan itu Harus dipandang sebagai pelayanan kepada Tuhan Yosafat mengingatkan bahwa ketika melaksanakan pekerjaan itu Mereka harus melakukannya untuk Tuhan Bukan untuk manusia Ketika mereka melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka Biarlah mereka lakukan dengan setia Tulus hati dan takut akan Tuhan Mereka harus melakukan pekerjaan itu Untuk Tuhan Maka Tuhan akan memberkati kehidupan mereka Dari firman Tuhan ini Ibu Bapak Kita diingatkan bahwa ketika kita dipercayakan Tanggung jawab apapun itu Di tempat kita bekerja Dalam keluarga Dalam pelayanan Ataupun dimana saja Mari kita lakukan itu untuk Tuhan Bukan untuk diri kita sendiri Kita lakukan itu untuk Tuhan Dengan setia Dengan tulus Dan biarlah kita persembahkan semuanya itu Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita Amin Mari berdoa Tuhan kami bersyukur Kami berterima kasih Yang kau senantiasa memberkati kehidupan kami Melalui firmanmu Tolong kami Tuhan Untuk selalu melakukan segala hal dalam kehidupan kami Kami melakukannya hanya untuk Tuhan Maka biarlah Tuhan berkenan Untuk memberkatinya bagi kami Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian rendungan firman Tuhan kita saat ini Selamat beraktifitas Selamat berkarya layan Tetap jaga kesehatan Tetap patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!